Pemirsa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bersama Kodim 0609 Cimahi menyediakan lahan dan pupuk serta bios 44 bagi petani di Kabupaten Bandung Barat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Nantinya lahan tersebut akan dikelola oleh petani yang hasilnya dinikmati oleh petani tersebut. Pandemi COVID-19 tidak hanya memberikan dampak kepada pengusaha-pengusaha besar maupun kecil, namun juga terdampak pada buru tani. Menanggulangi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Kodim 0609 Cimahi memberikan bantuan berupa memberikan lahan pertanian, pupuk dan juga bios 44 dari TNI. Lahan seluas 1 hektare Pemka Bandung Barat tersebut akan dikelola oleh 10 orang petani. Jika berhasil, maka kedepannya akan ditambah lahan-lahan selanjutnya. Sebagai pendukung tanaman tersebut, Kodim 0609 Cimahi memberikan bantuan pupuk beserta bios 44. Sebuah solusi buat khusus petani Kabupaten Bandung Barat yang kena dampak COVID-19 dan kami siapkan lahan hari ini baru 1 hektare lebih dan kesananya sekitar 3 hektare atau lebih daripada itu juga kita masih bisa disiapkan. Sementara itu menurut KASDAM 3 Siliwangi, Brigjen TNI Kunto Arif Wibowo, jika pihaknya ingin memperbaiki ekosistem sehingga diharapkan bisa membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Bios ini sebagai salah satu metode alternatif penyelesaian kepada permasalahan yang ada di daerah dari mulai aspek kebutuhan pokok. Nah kita mencoba mengenalkan juga sambil memperbaiki itu persoalan wilayah yang punya nilai produktif. Itu fungsinya. Kemudian yang kedua kita ya tadi tidak ada bios pun disini juga gak bisa karena harus ada yang bersama orang lain. Kalau dengan pertanian disini ini jelasin jadi nanti apa gimana? Kalau jual sendiri kita belum tahu hasilnya. Dari yang disampaikan waktu itu sudah ada pengepul dari pertanian. Ya seperti itu. Dari dinas ya? Ya dari dinas. TNI dan pemerintah Bandung Barat telah melakukan kesepakatan dalam hal kerjasama program pemberdayaan buruh tani yang terdampak pandemi COVID-19. Algi Mohamad Gifari, Bandung TV